Kisah kehidupan Pak Robert yang paling ingat itu seperti apa yang bikin sedih. Kalau kehidupan masa lalu, ya gimana itu kan belum pernah berduit, lalu kayak gini lah, belum kayak orangnya. Tapi setidaknya Pak Robert berusaha ya? Ya, tapi usaha ini, usaha kecil ini, duyo. Oh, minum kayaknya. Ini tuh, ngel-ngel-ngel yang punya takutu kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah, hari ini kita berada di salah satu kondok kebun namanya Pak Robert. Alhamdulillah, disini kita bertemu lagi dengan Pak Robert. Dan dimana, teman-teman, kita disini sedang mengantarkan amanah dari hamba Allah untuk Pak Robert. Jadi mohon terima, Pak Robert. Terima kasih. Nah, ini dari hamba Allah Pak Robert. Ada tak kata-katanya Pak Robert untuk hamba Allah? Ya, terima kasih. Minta panjang umur. Amin. Tidak ada langang. Tidak makin fit. Amin, amin, amin. Tidak lagi istirahat nih Pak Robert? Ya, baru istirahat sekarang. Sudah makan Pak Robert? Sudah. Sudah makan. Sudah makan. Sudah makan. Ya, baru sampai baru seterahat. 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 Sayur apa tadi Pak Robert? Aduh, sayur. Macam nih kan. Oh iya. Tahun baru tadi kemana nih Pak Robert? Aduh, saya lagi pulang. Pulang ya. Sepi Pak Robert disini ya. Lagi sepi, panah hujan, dingin. Bingin. Bingin. Aduh, dimana gitu orang. Pada Rami di pasar. Rami di pasar ya. Ya. Tapi. Terpikir. Pulang ya. Pulang dulu ya. Pulang dulu ya. Ini. Pak Robert gitu kan. Iya. Gimana ini. Pulang dulunya. Pulang dulunya. Pulang dulunya. Tidak betak Pak Robertnya. Jadi teman-teman disini suasananya. Tempat Robertnya sangat adem sekali gitu kan. Biasanya ini ada listrik enggak Pak Robert masuk? Enggak ada. Lampunya? Enggak. Lampu ya. Tahu. Maka lampu apa Pak Robert? Lampu cubu. Lampu cubu itu lampu kaleng. Lampu kaleng. Minyak tanah? Iya. Masa ada minyak tanah ya? Enggak. Enggak pakai minyak tanah, pakai solar. Pakai solar. Solar ya? Iya. Pakai solar. Kalau kita hidupkan lampu ini tadi. Iya. Kalau misalnya satu lampu cubu. Saya pakai kaleng itu. Semalam itu. Ya kalau saya hidup itu tiga perapat lah. Tiga perapat ya? Iya. Kayu bakarnya ngambil di mana Pak Robert? Iya kayu bakar ini ngambil kalau ada pohon-pohon yang. Yang tumbang tadi. Iya. Nah itu. Ini tempat tinggalnya nih Pak Robert? Iya tempat tinggalnya. Saya yang susah. Susah? Susah dari matanya apa itu Pak Robert? Iya. Susahnya kayaknya. Yang seba-sebaik kan punya lampu semua. Iya punya lampu. Punya lampu. Kalau kita enggak pakai lampu. Enggak pakai lampu ya? Hehehe. Begitulah kayak kehidupan. Hehehe. Sawah kan. Ini sudah berapa lama berkebun sini Pak Robert? Kalau saya sudah dua tahun. Dua tahun? Selama dua tahun itu berkebun apa Pak Robert? Ya dulunya. Hehehe. Dulunya kebun kupi juga ya. Kepun kupi juga ya. Tapi jauh itu. Jauh banget. Jauh banget ya. Di mana Pak Robert? Di Anu. Di Trans. Trans. Di atas bukit. Di atas bukit. Tau. Wah. Jadi kisah-kisahnya Pak Robert. Yang bisa dipetik dari kisah-kisah Pak Robert itu. Yang sedihnya itu seperti apa Pak Robert? Ya kalau sedihnya masalah harga. Harganya ya? Iya. Dari segi kehidupan. Itu kata orang itu. Orang itu tergantung pada orang masing-masing ya. Benar. 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 Di Pak kita panen. Aduh. Harganya. Anjlok. 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 Jadi setiap kali panen itu. Banyak yang dijual itu. Misalnya kan Pak Robert itu nanam jagung gitu kan. Iya. Kita panen. Jagung-jagung di pasaran itu banjir gitu ya. Iya. Begitulah. Contoh kecilnya Pak Robert ya. Iya. Jadi selain dari kisah harganya yang murah. Kisah kehidupan Pak Robert itu yang paling. Pak Robert ingat itu seperti apa. Pak Robert yang. Yang. Apa bikin sedih gitu kan. Ya kalau kehidupan masa lalu ya gimana itu kan belum pernah berduit gitu kan. Hmm. Selalu kayak gini lah. Hmm. Hmm. Belum kayak orang ya. Benar. Benar. Tapi setidaknya Pak Robert berusaha Pak Robert ya. Tapi usaha ini usaha kecil ini. Guyur. Hmm. Kayak gitu lah. Guyur Pak Robert ya. Tapi semenjak dulu tuh pernah ada lahan sendiri Pak Robert. Dari awal enggak. Enggak punya. Enggak punya. Ya kalau kita punya lahan sendiri. Mungkin enggak kayak gini. Enggak. Enggak Pak. Benar 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 benar. Jadi sudah hampir dua. Dua tahun Pak. Disini Pak Robert ya. Jadi. Setelah. Waktu saat ini nanam jagung gitu ya. Sudah berapa kali panen jagungnya Pak. Baru sekali. Baru sekali. Baru sekali. Penghasisannya berapa itu Pak. Dikit itu. Dikit. Cuman dapat berapa. 600 kilo. 600 kilo. Dibagi dua dengan pemilik lahan juga. Iya. Gimana itu. Per tiga bulan Pak ya. Iya ya. Tiga bulan. Tiga bulan. Tiga bulan. Kalau dipikir-pikir. Mudahnya enggak kembali itu. Itu kenapa Pak. Kan. Gimana ya. Kita dapat. Duit. Dua juta sepengah itu. Kadang-kadang. Untuk membeli bibit. Tumpuk racun. Pas baik itu. Pas baik. Iya. Kan di ingat-ingat. Tapi enggak apa-apa. Tidak apa-apa kan. Masalah itu kayak gitu lah. Iya benar 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 benar. Jadi. Pasti ada. Senangnya pasti ada susahnya Pak Robert ya. Tapi yang senangnya itu. Seperti apa Pak Robert. Yang Bapak rasakan gitu. Saat. Berkebun di lahan orang gitu. Yang. Senangnya itu. Gimana ya. Enggak ada risiko. Enggak ada risiko ya. Iya. Iya. Walaupun kita. Kayak gini. Enggak. Seperti orang lain. Iya benar 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 benar. Tapi. Walaupun kecil. Kuyur. Saya ke sendiri ya. Benar 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 benar. Masuk-masuk akal itu Pak Robert. Jadi. Bentuk usaha kita itu. Enggak ada. Risikonya gitu Pak. Iya ya. Itu yang paling berharga gitu kan. Iya benar. Jadi. Untuk apa kita hasilnya besar. Tapi risikonya juga. Besar gitu ya. Iya benar benar. Nah ini suasana dari tempatnya. Kang Azat. Nah teman-teman tadi kita disini bertemu dengan Pak Robert. Alhamdulillah. Kita sudah mendengar cerita dari Pak Robert. Jadi mudah-mudahan kita doakan. Pak Robert ini selantiasa diberikan kesehatan. Dengan. Pelancaran kerjanya. Dan juga rezekinya gitu kan. Jadi mudah-mudahan. Kita semua diberikan kesehatan selalu. Dengan rezeki kita. Amin. Amin. Jadi. Semoga banyak. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. 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 Sering. Dan saat berhenti melakukan dengan Bapak. Sering. Tapi dia minta untuk pelajaran. Untuk biaya kuliah ya. Tapi untuk kegiatan sehari dia itu ada gaji juga Pak ya. Mantap. Ini luar biasa. kalau untuk makan untuk untuk mengkos sekolah tidak ada pikiran lagi ya sehari-hari aku dapat duit sedikit jadi kisah Pak Robert ini kan walaupun dia ini kerjanya seperti ini tapi bisa mengekolahkan tinggi anaknya salut ini Pak sekarang umur Pak Robert berapa Pak? 43 tahun ya nah jadi 43 tahun setelah aku masih bujangan dulu kerja apa itu Pak? iya kalau bisa dari awal memang saya gak susah lah gak susah lah susah itu Pak dalam segi apa itu Pak? segi usaha apa pun gimana nih? ini orang tua kita kita mau membelah ini apa yang terdiblihat itu ini gak ada modal Pak ya iya benar dulu pernah merantau enggak gitu Pak ke daerah lain Pak di mana Pak pernah gitu kerja apa Pak PT PT apa kalau dari segi kisahnya Bapak menikah gitu kan di usia berapa tuh Pak 30 tahun anaknya itu baru satu kata bapak ya kuliah gitu ya tapi yang saya saldo Pak Hai dengan kisah bapak yang bapak ceritakan dulu dari awal kita ketemu gitu kan bisa bikin apa anak Pak Hai Robert ini bisa kuliah gitu kan Hai iya iya saya kuliah dua ya mantap gitu Pak jadi ini kan pelajar untuk kita semua gitu kan jadi bentuk kerja yang sederhana aja itu bisa menyekolahkan anak bisa sekolah tinggi itu kan Oh iya kalau gitu gini cuma saya cuman satu bisa 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 kalau anak banyak mungkin enggak bisa benar tapi tapi yang saldo itu kan luar biasa gitu kan kegiatan Pak Robert ini bisa menyekolahkan anaknya menjadi hampir sarjana sebentar lagi Pak ya iya mantap ini hehehe tapi jadi Pak kalau saya bilang sama anak saya Hai keadaan Bapak udah nggak mampu ya walaupun kamu kuliah kamu harus gawih apa baik gawih gawihan itu dapat untuk makan kamu jadilah pura Aduh Hai iya habis kuliah jualan di toko-toko dapat wah itu ya ayo iya benar terus pulang jualan Hai uh setelah belajar setelah sekolah Bapak Pak Robert ini menyisihkan waktunya itu gawi sampingan weh tidak sampingan nih kan kebutuhan kalau di kota itu mahal makannya berapa ngukusnya berapa kalau enggak kayak gitu saya enggak mampu ya Hai salut kan bisa kalau dapat duit apa seketahui sekali pacar nyari kebutuhan dia yang ini sekolah yang tahu itu dikeringkan dikit mantap Hai tapi sering gak itu anak Bapak minta uang dengan Bapak sering tapi geminta untuk untuk biaya iya kuliah ya tapi untuk kegiatan setiap hari dia itu ada gaji juga Pak ya mantap ini ini luar biasa itu nih hehehe ya ya Bapak kalau untuk makan untuk kita untuk mengkos sekolah enggak ada pikiran lagi ya sehari-hari aku dapat duit sedikit Hai mantap ini jadi kisah Pak Robert ini kan walaupun ya ini kerjanya seperti ini tapi bisa mengekos sekolahkan tinggi anaknya gitu kan salut ini Pak salut Pak mantap ini yang kalau kata orang salut itu kalau anaknya banyak nah itu biayanya besar kalau ini jumlah kecil kecil tapi anak saya tuh di penumpulan lagi itu kan mau kerjakan ada keringan loh Hai kerja apa-apa ini mantapnya woi hehehe kisah Pak Robert ini tadi tuh Pak lagi apa tadi Pak merumput apa nanam apa lagi Pak kita lain cerita cerita dulu Pak Manong jabi 6cabi 6cabi berapa luas lahan yang Bapak kelola Pak disini Pak Hai sedikit cuman gaji tiga musa tiga ini kapling tiga musa tiga musa tiga musa tiga musa tuh apa Pak itu sekitar 10 kubik uh ini pernah sakit nggak bapak 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 hai 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 sehat terus Pak ya Hai mantapnya Hai jadi kalau capek Pak istirahat Pak jangan di ini kan Pak istirahat kalau capek mantapnya jadi kisah Pak Robert mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua gitu itu jadi istrinya Pak kerja apa juga Pak ada juga kerja juga Pak di kampung Pak kerjanya nah cuman enggak 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 jadi ibu rumah tangga murus rumah dia ini waktu kehujanan basah nggak nih Pak kadang-kadang kalau hujan terasa enggak salah ya jadi perasaan tinggal bermalam sini Pak sendirian tuh gimana Pak perasaannya Pak ya kalau perasaan itu gimana ya Hai kadang-kadang tuh enggak tahu ceritanya kadang-kadang pahit kadang-kadang ada sendirian jadi kadang-kadang ada yang senang kadang ada yang sedih gitu Pak ya bercampur emosi Pak ya nah ini nggak dingin Pak pakai tikar ini aja Pak iya kan kadang-kadang ini keren wah luar biasa ya jadi kita ngopi dulu Pak Robert nah teman-teman tadi kita disini bertemu dengan Pak Robert Alhamdulillah kita sudah mendengarkan cerita dari Pak Robert jadi mudah-mudahan kita tolong akan Pak Robert ini selantiasa diberikan kesehatan dengan perancaran kerjanya dan juga rezekinya gitu mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan selalu dengan rezeki kita amin jadi masih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati